Who won't pretend that I am someone else for all time when will my reflection show who I am inside Penggalan dari lagu tersebut yang baru saja kita dengarkan adalah lagu yang dibawakan oleh Christina Aguera yang berjudul Reflection. Ini lagu lama sih tapi lagunya sangat-sangat terus bisa didengarkan kapanpun ya jadi kekinian terus gitu ya. Kenapa? Karena reflection terus kita lakukan sepanjang hayat kita Selamat pagi Smart Business dan juga sahabat yang bergabung Anda bersama-sama dengan saya La Nur Lidja di dalam kesempatan pagi hari ini Smart Happiness. Saya sudah bersama-sama dengan pakar happiness kemudian motivator happiness di bidang leadership and happiness pastinya gitu ya. Selamat pagi Pak Arvan Selamat pagi Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Senang sekali bisa ketemu Bapak. Ini kayaknya siap-siap di tempat seminar. Apa di mana ini? Betul ya. Ini kita sedang di kantor ya. Tapi kalau lihat background saya itu untuk workshop setelah ini dari BRI dengan Bang BRI setelah ini. Oke. Baik. Jadi nanti dengan Bang BRI akan sama-sama berefleksi juga ya. Tema pagi ini adalah self-reflection. Why is it so hard? Kenapa sih merefleksikan diri itu berat sekali? Ini jujur saya mungkin di dalam sebulan terakhir ini terus melakukan ini dan betul banget yang disampaikan oleh Pak Arvan. Why is it so hard? Begitu ya. Nanti kita berbagilah ya Smart Listener. Kami undang Anda dulu ya untuk bergabung. Silahkan boleh pergunakan semua channel yang bisa Anda jangkau. Apakah Anda nanti mau mengirimkan tanggapan melalui WhatsApp di 0812-112-959 atau Anda mau mengirimkannya melalui YouTube di kanal Smart FM atau melalui Facebook? Karena kami juga sedang live di sana. Nah kalau Anda kesulitan mendengarkan kami melalui FM Radio bisa mendengarnya melalui streaming di www.radiosmartfm.com Sekali lagi di www.radiosmartfm.com Pak Arvan dari lagu ini tuh kan banyak banget ya bagian-bagian yang bisa dikulik ya. Tapi di bagian mana yang Pak Arvan ingin coba highlight dan jadi favorit? Kalau mudah-mudahan ini kita segaris begitu ya. Sefrekuensi memilihnya. Silahkan Pak Arvan. Ya terima kasih banyak Bawala ya. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang galau dalam melihat jati dirinya sendiri gitu ya. Tapi dia sangat ingin sebetulnya melakukan refleksi gitu ya. Tapi banyak sekali tantangannya ini dalam melakukan refleksi. Mari kita simak kata-katanya. Ini menarik sekali. Dia bilang begini. Look at me. You may think you see who I really am. Lihatlah saya. Anda mungkin berpikir bahwa Anda melihat siapa saya yang sebenarnya. But you'll never know me. Tapi Anda tidak akan pernah mengenal saya. Every day, setiap hari, it is as if I play a part. Seolah-olah aku sedang bermain peran. Now I see. If I wear a mask, I can fool the word. But I cannot fool my heart. Sekarang saya paham. Kalau saya memakai topeng, saya bisa menipu dunia. Tetapi saya tidak bisa membodohi hati saya sendiri. Kemudian dia bilang begini. Who is that girl I see? Siapa gadis yang aku lihat itu? Staring straight back at me. Menatap lurus ke arahku. When will my reflection show who I am inside? Kapan refleksi saya akan muncul untuk mengetahui siapa saya yang ada di dalam ini? Jadi ini masuk ke ruang dalam dari diri kita nih, Mbak Ola. Bagus sekali lah punya ini. Bagus sekali. Saya pun begitu ya, kemarin saya mengatakan kepada Pak Arvan gitu ya. Pak, ini berarti temanya, ini tema menantang loh. Kenapa? Karena ini bicara soal ruang dalam. Ya mungkin jarang kita kunjungi. Smart listener mungkin bisa membayangkan ya. Kalau ruang, suatu ruangan yang paling dalam, jarang dikunjungi itu kan ke sana kayak dingin, asing gitu ya. Beda sama teras yang kita sering dudukin kan gitu. Oke Pak Arvan, mari kita mulai masuk ke bahasan kita begitu ya. Tentang self-reflection. Belakangan tema-tema yang kita angkat ini kan berkaitan dengan ya kita mau disebut apa, kalau kita nanti mati gitu ya, meninggal, tiada. Terus kemudian masih ada waktu. Lalu ini lebih tajam lagi ya. Lebih menukik lagi karena ini bicara soal siapa kita dibalik topeng yang kita pakai gitu ya kan. Nah menurut Pak Arvan, kenapa sih penting banget kita selalu melakukan refleksi diri begitu Pak Arvan? Ya, karena tanpa adanya refleksi, manusia itu akan menjadi robot saja. Kita bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, tapi kita tidak bisa memaknai kegiatan itu, apa yang sudah kita lakukan itu, dan kita tidak tahu apakah kita sudah melakukan hal yang benar atau yang salah, hal yang baik atau yang buruk. Jadi kemampuan refleksi itu kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap orang di dunia ini untuk bisa tumbuh sebetulnya, untuk bisa growing. Caranya adalah dengan selalu memeriksa pikiran kita dan perasaan kita sendiri. Nah ini nggak semua orang bisa Mbak Ola, karena pikiran dan perasaan itu kan seolah-olah menyatu dengan kita kan. Nah yang namanya refleksi ini kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang pengamat. Jadi bagaimana Arvan melihat si Arvan sendiri. Bagaimana Ola melihat ada Ola di situ. Jadi ada Ola yang sebagai pelaku, ada Ola yang sebagai pengamat. Nah itu kan tidak semua orang bisa atau seperti itu. Karena kita merasa antara kita dan pikiran kita, antara kita dan perasaan kita itu tidak ada jarak gitu Mbak Ola. Pak Arvan, kapan waktu yang, maksudnya gini, pada saat kapan refleksi itu benar-benar dibutuhkan. Tunggu sampai kita mungkin terbentur dengan banyak masalah ya. Menemukan jalan buntu begitu. Karena kalau tadi Bapak mengatakan, ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Nah ada mungkin di luar sana yang mengatakan kita dan mengatakan gini, siapa bilang, Bapak aja kali yang butuh, saya baik-baik aja kok. Saya sudah jadi orang baik gitu ya. Kalau kamu nggak suka dengan apa yang saya pikir, it's okay, it's fine gitu kan. Kenapa saya harus merefleksikan ini. Jadi kapan refleksi ini dibutuhkan? Dibutuhkan. Bukan soal time ya, time waktu begitu ya. Tetapi apakah ini berkaitan dengan kondisi tertentu? Begitu Pak Arvan, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Arvan. Jangan bolak ya. Smart listener dan juga sahabat yang beragung. Silahkan Anda boleh kasih komentar dan tanggapan Anda. Pertanyaan saya kepada Anda, kapan sih Anda terakhir melakukan refleksi diri? Apakah baru semalam nih, saat sholat tahajud mungkin, atau saat berdoa begitu. Atau mungkin beberapa bulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Atau jangan-jangan pada saat tahun baru nih. Tahun baru 2020 menuju 2021. Silahkan ya. Udah sepuluh bukannya baru dong ya. Iya. Silahkan Anda boleh kirimkan ke 08-1211-12959. Oke. Kita kasih waktu dulu untuk Anda seruput kopi Anda atau teh Anda sambil merenungkan beberapa menit ke depan pertanyaan saya tadi. Tetap bersama kami dalam Smart Happiness. Bahagia dalam situasi yang menyenangkan? Tentu saja mudah. Itu terjadi secara alamiah. Anda tidak perlu belajar happiness untuk hal ini. Tapi bagaimana dengan bahagia di saat yang sulit dan penuh tantangan? Nah, tentu saja banyak orang yang tidak bisa. Bahagia yang seperti ini tidak bisa datang dengan sendirinya. Anda perlu belajar happiness dari Arvan Pradiansyah, motivator nasional leadership and happiness. Ikuti Happiness in Difficult Times, sebuah workshop terbaru dari Arvan Pradiansyah yang akan memberikan Anda tiga tools untuk tetap bahagia dan produktif di era pandemi yang penuh tantangan. Segera daftarkan diri Anda dan tim ke ILM di 08-1212-12345-949. 08-1212-12345-949. Happiness in Difficult Times, tiga cara untuk bangkit di masa sulit. Kementerian Perdagangan kembali menggelar Trade Expo Indonesia Digital Interaktif tanggal 21 Oktober sampai 4 November dan Digital Showcase 21 Oktober sampai 20 Desember dengan tema Reviving Global Trade. Diikuti lebih dari 830 eksibitor dan bayar lebih dari 120 negara. Registrasi gratis dan akses cepat di www.tradexpoindonesia.com menfaatkan kesempatan bertransaksi, negosiasi, dan bisnis networking di berbagai sektor. Meliputi manufacture products, living covers and amenities, food and beverage, digital lifestyle and services, fashion and beauty, medical and healthcare, renewable energy, dan halal products. Ikuti pula kegiatan Trade, Tourism Investment Forum, Business Forum, Business Matching, dan Business Counseling, Penyelenggara Kementerian Perdagangan, Pelaksana Debindo, Official Bank Partner, BNI, Strategic Partner, Indonesia Exim Bank. Smart listener buat Anda yang lagi pusing sama kripto dan saham karena nggak stabil dan nilainya turun terus, padahal perlu dana untuk kebutuhan keluarga? Tenang! Biar lebih aman dan minim resiko, Komunal Deposito BPR pilihan yang tepat. Komunal Deposito BPR platform fintech yang mempertemukan deposan dan BPR-BPR di seluruh Indonesia. Deposito BPR memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada deposito bank umum lainnya. Dan aman karena deposito maksimal 2 miliar, sepenuhnya dijamin LPS. Prosesnya mudah, dapat diakses secara digital, anti ribet minim resiko, bunga hingga 6 persen. Spesial promo bukan rekening deposito selama Oktober, dapat cashback Rp11010 untuk minimal deposito mulai dari Rp1 juta. Gunakan kode SMART100 yang tersedia di platform. Cashback lebih besar, Rp1 juta 10.101 dengan kode SMART1010 yang tersedia di platform. Dengan minimal deposito Rp25 juta, Anda juga berkesempatan dapat Samsung Galaxy Flip 3 5G dengan membuka rekening dan gunakan salah satu kode tadi. Follow dan mention IG Komunal, Komunal.id, dan tag 3 orang teman biar tambah seru. Ayo langsung buka deposito di www.depositobpr.id. Komunal, tumbuh bersama komunitas. Dengan maraknya tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini, saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Sindi, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo, cewek keren itu yang bagaimana? Yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan, mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini, Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradianza. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak kami melalui Facebook. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kemudian Anda yang mengakses kami di YouTube di kanal Smart FM. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kapan terakhir Anda berefleksi? Tahun kemarin pada saat pergantian tahunnya di tahun 2020 menuju 2021 atau baru semalam? Atau baru beberapa bulan yang lalu? Silahkan Anda boleh kirimkan itu ke 0812 11 12 9 5 9 Nanti kita kulik lebih dalam lagi kenapa sih melakukan refleksi ini tuh benar-benar berat banget rasanya gitu ya. Saya ingin mengabsen dulu Pak Arvan izin ya Pak Arvan. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Jakarta di Tangerang, Bekasi dan juga kota-kota di sekitarnya bahkan mungkin yang sesaat lagi akan bersama-sama dengan Pak Arvan ya dari BRI Selamat pagi kemudian Anda yang ada di Jakarta kemudian Yogyakarta Surabaya dan kota-kota yang ada di Pulau Jawa Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya menuju ke Sumatera di sana ada Medan, Palembang dan juga Pekanbaru kemudian saya beralih ke Banjarmasin Balikpapan kemudian Makassar dan juga Manado bahkan Anda yang ada di Padang kemudian ada yang WhatsApp saya saya di Papua nih kakak tidak pernah menyapa-nyapa katanya oke selamat pagi kakak yang ada di Papua mohon maaf loh ya kalau saya gak dimensin saya gak tahu gitu kan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Anda yang ada di Batam di Pangkal Pinang di Bangka selamat pagi dan selamat bergabung kami mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Pak Arvan Pradiansyah why self-reflection it is so hard kenapa ini kok berat banget ya baik Pak Arvan kita sambung tadi sebelum jeda saya sempat tanya gitu refleksi itu tuh sebenarnya yang paling baik kita lakukan tunggu ada saat saat atau kondisi yang tidak baik gitu ya mentok buntu banyak masalah gitu kan atau semestinya setiap waktu ini dilakukan karena ada orang yang mengatakan ya ngapain Pak saya melakukan itu saya baik-baik aja pemikiran saya oke-oke aja kok kalau Bapak misalkan tidak sepakat tidak setuju dengan saya ya gak apa-apa gitu loh gue Pak Arvan terima kasih banyak Mbak Ola itu kalimat yang barusan itu kalimatnya bagus sekali itu saya baik-baik aja nah itu adalah ciri dari orang yang tidak pernah melakukan refleksi dia melihat yang namanya manusia itu ya istilah kita itu human doing Mbak Ola human doing itu apa ya manusia itu ya bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain dari satu meeting ke meeting yang lain dari satu pembicaraan ke pembicaraan yang lain jadi dia tidak melihat bahwa manusia itu punya ruang dalam nah ini tidak semua orang punya kemampuan itu Mbak Ola apalagi kalau kemudian saya mengajak yuk kita berziarah ke ruang dalam diri kita mari kita periksa niat kita periksa pikiran kita periksa perasaan kita dia akan bilang ya mana itu ruang dalam dia akan bingung karena dia tidak pernah tahu bahwa sebetulnya hidup itu dibagi dua ada ruang luar ada ruang dalam dan sesungguhnya ruang dalam itu jauh lebih dalam jauh lebih banyak jauh lebih luas sesungguhnya daripada ruang luar Mbak Ola dan ruang luar kita apa yang terjadi pada ruang luar kita sesungguhnya merupakan refleksi dari apa yang terjadi dalam ruang dalam kita orang-orang yang tidak pernah merawat ruang dalamnya bahkan gak pernah sadar bahwa ada yang namanya ruang dalam maka dia akan mengatakan itu tadi saya baik-baik saja apa yang perlu diperbaiki dari diri saya saya sehat-sehat saja oke-oke saja kalimat itu sudah menjadi sebuah ciri penanda bahwa orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang tidak mengenal apa yang disebut dengan refleksi itu Mbak Ola oke kalau gitu pagi ini kita perkenalkan ya Pak Arvan self-reflection kita perkenalkan tapi kita ajak tur Mbak Ola nah saya nanti akan menjadi guide-nya guide-nya ya tadi Pak Arvan mengatakan gitu kan mari kita berziarah ini kan sebenarnya berziarah ke ruang dalam yang sebenarnya ini jauh lebih dalam panjang gitu ya kadang-kadang juga tidak berini tidak berdinding gitu kan tidak berdinding ruang dalam ini kan Pak Arvan apa sih yang harus tadi kalau Bapak mengatakan mari kita memeriksa memeriksa niat ya memeriksa kesungguhan memeriksa dan sebagainya gitu kapan itu kita perlu lakukan untuk kita periksa Pak Arvan apakah ketika ada stimulus dari luar yang mengatakan ini Pak Arvan gimana sih jadi orang kok gini banget sih gitu atau itu harusnya kita tumbuhkan setiap waktu ya terima kasih Mbak Ola tentu saja kebanyakan orang yang mengenal namanya self-reflection itu baru melakukannya ketika dia menemui masalah jadi memang masalah itu salah satu manfaat dari sebuah masalah adalah memaksa kita untuk melakukan self-reflection tapi ada kalanya orang sudah dapat masalah pun dia gak melakukan self-reflection juga nah ini orang yang yang sangat jauh sekali dari yang namanya ruang dalam nah banyak juga orang yang setelah mengalami masalah kemudian ayo lakukan refleksi gitu nah itu nomor dua yang paling bagus adalah sesungguhnya refleksi itu sudah nempel dalam diri kita gitu sudah menjadi bagian dari diri kita saya ambil contoh saya misalnya suatu ketika saya marah pada seseorang gitu tapi saya tidak menyampaikan pada orang yang bersangkutan saya hanya simpan di dalam diri saya sendiri saya hanya ngomong sendiri gitu atau paling-paling saya hanya ngomong ke istri saya gitu mengenai orang itu tapi saya tidak marah di depan orang itu tapi saya mengungkapkan ketidaksukaan saya gitu yang menarik bahwa ya hanya 5-10 menit setelah saya mengatakan itu ketidaksukaan saya itu itu saya didera oleh sebuah perasaan bersalah yang luar biasa gitu yang mengatakan pada saya kamu ini jahat Van gitu kamu kamu ini gak boleh kayak begini ini gak bener ini gitu kamu katanya motivator kok kamu perilaku kamu kayak gini padahal sebetulnya orang yang bersangkutan itu tidak denger apa yang saya katakan gitu tapi saya kok langsung diderak perasaan bersalah pagi-pagi saya bangun itu gak nyaman bener gitu sampai kemudian yang saya lakukan apa saya istighfar saya istighfar ini pagi-pagi saya mau ngasih training nih Mbak Ola kan sekarang ini training sudah mulai offline ya hari Senin kemarin itu saya mau memberikan sebuah pelatihan di Bandung pagi-pagi itu rasanya saya gak nyaman banget gitu ya saya cari kenapa ya oh iya ini karena pikiran jelek saya pada orang itu padahal orang itu gak tau pikiran saya itu masalahnya dan dia tidak sakit hati dengan apa yang saya katakan karena dia juga tidak mendengar dan tidak tau tapi kemudian saya kok rasanya aduh gak nyaman banget gitu ya saya kayaknya gak bisa deh memulai training hari ini kayak begini apa yang saya lakukan selama 30 menit itu saya istighfar aja istighfar 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 yang buat saya kesel itu saya bayangkan kemudian saya doakan ya Allah berikanlah kebaikan kepada dia ya Allah berikanlah rahmatmu berkahmu kepada dia jadikanlah dia orang yang lebih baik lagi gitu dan sebagainya ya sampai saya benar-benar ikhlas mendoakan dia ya mungkin sekitar 10-15 menit baru tuh perasaan saya lega nyaman tenang gitu ya dan saya bisa memulai hari Senin kemarin itu dengan sebuah perasaan bahagia gitu jadi saya baru paham gitu Mbak yang namanya orang itu sebetulnya bukan dihukum karena dosanya tapi orang dihukum oleh dosanya jadi kan kalau orang dihukum karena dosanya kan gini kita berdosa kemudian kita dihukum karena dosa kita ternyata gak gak begitu prosesnya ketika saya berdosa dosa itu langsung menghukum saya gitu orang itu dunia kapal tahu bahwa saya melakukan kesalahan tapi dosa itu langsung menghukum saya saya bener-bener gak nyaman nah saya ingin mengatakan itu sebuah proses yang akan kita dapatkan kalau kita sering melakukan self reflection jadi misalnya saya marah nih Mbak Ola saya marah sama anak buah saya begitu saya selesai marah langsung langsung ada sebuah feedback Van kamu marahnya udah keterlaluan ini gak boleh kamu gak boleh menjatuhkan harga diri orang ini udah salah kamu gak bener kayak gini udah langsung begitu jadi baru selesai marah anak buah saya pergi saya lagi sendirian tiba-tiba saya diderah perasaan bersalah yang luar biasa dahsyat itu yang sering saya rasakan nah itu yang namanya self reflection itu sesuatu yang langsung kita rasakan jadi kayak feedback gitu loh Mbak Ola tapi tentu saja nanti kita tanya ya bagaimana bisa demikian cepat kita merasakan kalau saya mengatakan itu sensasi-sensasi rasa gitu ya kondisi seperti itu tentu ini setelah melalui sebuah proses dimana ada bagian nih telinga hati kita yang berfungsi kan kalau gak berfungsi juga kalau misalkan ada feedback yang seperti itu kan mungkin oh ya kita akan cuek aja atau I don't care gitu kan ya Pak Arvan nah nanti ini kita bahas lebih dalam bagaimana mengaktifkan itu tentu ini berkaitan dengan ziarah ke ruang dalam tadi ya apa yang harus dilakukan pada saat kita ziarah nah kita bahas lebih dalam ya Pak Arvan ya sambil kita nantikan smart listener bergabung kami juga sesaat silahkan loh Anda seruput kopi atau teh Anda ya sambil terus menikmati perbincangan kami tuntas di jam 8 pagi nanti Anda ingin mengubah nasib tahukah Anda bahwa untuk mengubah nasib Anda hanya perlu mengetahui satu rahasia saja temukan jawabannya dalam Your Mindset Your Destiny buku terbaru karya Arvan Pradiansyah motivator national leadership and happiness buku ini menceritakan proses transformasi yang dialami Arvan Pradiansyah dari ruang ICU saat ia terpapar covid yang cukup parah segera dapatkan buku ini di Tokopedia Arvan Pra untuk pembelian di Tokopedia Arvan Pra Anda akan mendapatkan tanda tangan langsung penulis serta webinar gratis senilai 390 ribu rupiah webinar ini akan diadakan pada Sabtu 27 November 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Your Mindset Your Destiny It's All About Mindset Small Listeners The Real Movie Spot for Movie Mania From East to West From Hollywood to Bollywood Semua film-film dan seris berkualitas terlengkap Catch Play Plus kini hadir di MNC Vision MNC Play dan Playbox Saksikan Snake Eyes G.I. Joe Origins Wonder Woman 1984 A Quiet Place 2 Mortal Kombat The Conjuring The Devil Made Me Do It Bebas FBI Most Wanted Season 2 dan masih banyak lagi film-film dan seris lainnya Hanya 35 ribu untuk bisa menikmati semua film dan seris melalui tiga perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan koleksi film terbaru setiap minggunya dan bioskop streaming yang bisa dinikmati selama 24 jam setiap harinya Promo terbatas khusus untuk pelanggan MNC Vision MNC Play dan juga Playbox Info berlangganan hubungi WhatsApp interaktif MNC Vision dan juga MNC Play di 0899-1500-686 Sudah, jangan bersedih Terut berduka cita ya Bu atas kepergian Bapak semoga kuat Aduh, kok hidup ini banget sih Tenang, Anda nggak sendiri tetap ada sahabat yang mau melindungi Ayo, kita berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat yang peduli dengan Anda dan sekaligus melindungi dalam acara Sinergi Semangat Bineka Live Melindungi Negeri Senin 25 Oktober 2021 jam 1 siang hingga 3 sore Anda berkesempatan mendapatkan doorpress jutaan rupiah bersama-sama dengan Andin, James Gwing Eko Pratomo dan Muhammad Teguh Anda akan mendapatkan inspirasi untuk memiliki hidup yang berkualitas dan bahagia Acaranya gratis Segera klik bit.ly slash webinar Bineka Live Informasi 0813-3255-3717 0813-3255-3717 dengan bunga Smart Listener Berita terkini Kasus virus Corona COVID-19 di Indonesia mencapai 3.200.000 lebih Mari semakin waspada dan pemerintah terus mengingatkan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19 baik di ruang terbuka dan tertutup Dan saat ini WHO memastikan penularan virus COVID-19 bisa lewat udara yang justru paling ditakutkan Penularan lewat udara lebih cepat di ruang tertutup karena sirkulasi udara di ruang tertutup tidak baik sehingga virus COVID-19 tersebut hanya berdiam di ruangan Bagaimana solusinya? Pemerintah menghimbau gunakan masker jaga jarak serta cuci tangan dan buat sirkulasi udara yang baik di ruangan tertutup X-House Fan adalah pilihan tepat karena X-House Fan mengatur sirkulasi udara secara kontinu mengalirkan udara dari dalam keluar dan sebaliknya sehingga udara selalu baru Informasi hubungi 021-563-8311 Tool free 0800-1333-535 Smart Listener KDK mengajak kita tetap berpikir positif dan lakukan protokol kesehatan KDK solution to your ventilating system Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung Why Reflection It Is So Hard ini yang kami bahas di kesempatan pagi hari ini terima kasih untuk Anda yang sedang menyaksikan kami melalui Youtube kanal Smart FM atau juga di Facebook melalui Facebook Radio Smart FM bahkan Anda yang mendengarkan streaming www.radiosmartfm.com selamat pagi untuk Anda semuanya baik kita masuk lebih dalam lagi ada satu pertanyaan tadi yang saya sampaikan ke Pak Arvan sebelum jeda tetapi saya simpan itu dulu sebentar kenapa kemudian kalau tadi Pak Arvan itu bicara soal hati yang suara hati gitu ya yang begitu begitu kerasnya dan dan nyaring gitu dan Bapak bisa mendengar ini kan berarti harus terpenuhi komponennya dimana telinga hati juga tajam bisa mendengar atau enggak gitu kan Pak Arvan sebelum sampai ke situ kalau begitu pada saat kita masuk ke ruang dalam kita ya bagaimana kita memeriksanya atau apa dasarnya supaya kita jadi tahu nih habis ini saya mau merefleksi apa yang mau saya periksa ya itu tadi supaya bisa terbantahkan kalimat yang mengatakan aku kan baik-baik saja nah apa kalimat pertanyaan atau prinsip yang kita jadikan dasar ketika kita memeriksa atau masuk ke ruang dalam dan memeriksa tadi Pak Arvan silahkan pertanyaan bagus sekali Mbak Ola ya jadi nomor satu kita harus tenang manusia itu kadang-kadang enggak tenang terlalu banyak ngomong terlalu banyak ingin menanggapi apapun gitu ya terlalu banyak nyamber omongan orang gitu ya jadi harus tenang dulu ya apa self reflection requires a tranquil mind katanya gitu jadi refleksi diri itu menghendaki sebuah kondisi pikiran yang tenang yang damai gitu makanya manusia itu kan seringkali saya katakan dalam talk show ini ya harusnya jadi human being bi itu kan diam gitu jadi enggak harus ngomong terus enggak harus kerja terus enggak harus nyamber omongan orang terus sekali-sekali diam itu dulu banyak orang yang mengatakan diam itu buang-buang waktu karena sekarang ini kita harus produktif dan sebagainya siapa bilang diam itu adalah cara membuat kita lebih produktif karena kita sedang isi baterai ya kan telepon kalau dipakai terus enggak pernah diisi baterai lama-lama dia habis baterainya dan tidak bisa dipakai gitu tapi kalau lagi diisi baterainya lagi di charge jangan dipakai buat nelfon kan ada tuh orang tuh ya teleponnya lagi di charge kemudian dia pakai buat nelfon juga nah ini kan berbahaya sebetulnya kalau lagi di charge ya di charge aja nah itu analogi dari yang namanya refleksi refleksi jadi tenang dulu nah setelah tenang yang harus kita lakukan apa? kita periksa yang paling gampang adalah perasaan sih apa yang sedang saya rasakan hari ini nah coba diperiksa itu ya banyak sekali orang yang hanya berpura-pura bahagia sih sebetulnya padahal kalau ditanya apa yang saya rasakan hari ini saya merasa galau misalnya atau saya merasa diri saya tuh hampa misalnya atau yang lebih jelek lagi kalau galau dan hampa dia sudah bisa mendefinisikan apa yang dia rasakan tapi ada yang mengatakan aku gak tau pokoknya aku merasa gak enak aja aku bangun pagi aku merasa gak nyaman aja this is a bad day yang disalahin harinya yang salah katanya gitu ya nah jadi apa perasaan yang saya rasakan hari ini jujur lah pada diri sendiri nah yang menarik bahwa perasaan kita itu sesungguhnya mencerminkan apa yang kita pikirkan pikiran apa ya masuk tadi ke kepala kita sampai kita merasa seperti itu nah jadi mulailah dari yang paling gampang itu perasaan dulu perasaan dulu nah sudah perasaan baru masuk ke yang kedua yaitu pikiran apa yang saya pikirkan kalau misalnya kita merasa galau merasa cemas merasa marah seperti saya hari Senin kemarin ya merasa bersalah itu pasti ada sesuatu yang tidak baik yang sudah kita lakukan gitu Mbak Ola nah jadi baru nanti kita lihat nah ini nanti berkaitan dengan ada tiga ada tiga istilah saya itu human endowment human endowment itu anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia yang pertama adalah yang namanya self awareness kesadaran diri nah ini kesadaran diri adalah kemampuan kita untuk memeriksa perasaan kita yang terdalam itu namanya kesadaran diri kemudian imajinasi imajinasi adalah kemampuan kita untuk membayangkan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu misalnya saya mengalami masalah nih caranya gimana ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini oh gampang bohong aja itu kan mungkin terlintas di pikiran kita bohong aja bohong itu yang paling gampang bikin cerita karang cerita oke tapi kemudian imajinasi saya membayangkan apa yang akan terjadi kalau saya melakukan itu ternyata saya bohong dan ketahuan karena orang yang bohong itu orang yang berpikir paling keras jadi setiap ditanya pasti mikir saya kemarin ngomong apa ya jadi itu namanya imajinasi nah yang ketiga adalah yang namanya conscience apa itu conscience hati nurani hati nurani yang akan menyaring kalau kamu bohong nanti akibatnya seperti ini itu sesuai gak ya dengan kebenaran kalau misalnya tidak sesuai maka dia akan ngomong hati nurani kita itu oh ini gak boleh ini against the natural law ini bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan kalau kamu ngomong seperti itu kamu sudah berkontribusi kepada ketidakbaikan gak boleh nah kalau kita sudah melatih tiga ini ini kayak otot self-awareness kesadaran diri imajinasi hati nurani ini kayak otot nah kalau kita sudah melatih itu akhirnya itu sudah embedded dalam diri kita seperti saya gitu habis ngomong juga setelah saya ngomong ini langsung eh kenapa saya ngomong gitu tadi ya udah langsung gitu apalagi kalau sampai saya marah sama orang itu udah langsung ngomong nih dia nih jadi udah kayak temen kita pada akhirnya jadi ruang dalam itu sudah menjadi partner kita untuk menjalani kehidupan saya sering sekali gitu ketika saya marah Pak, kok gitu sih kamu gak pantas kamu kayak gitu dia sakit hati loh Pak, kamu harus minta maaf sekarang itu jadi jadi kita kayak punya guide gitu di dalam diri kita itu yang namanya tour guide-nya Mbak oke berarti sebenarnya dengan berefleksi ini kita sedang mengaktifkan sosok yang sesungguhnya dari diri kita untuk dia terus-menerus apa ya membangun tadi tuh ya self-awareness imajinasi dan juga hati nurani tadi gitu kan makin kita terus melakukan refleksi makin dia aktif makin kita juga bisa punya kepekaan nah ini sekaligus juga jadinya menjawab ini Pak Arvan pertanyaan saya kok Pak Arvan bisa sih sebegitu tajamnya mendengarkan suara hati yang nyari tuh ya kan suara suara hati tuh kan jauh lebih nyaring kan Pak Arvan dibandingkan suara-suara lain dan sangat dekat berbisik di telinga kita Mbak Ola sangat dekat nah bagaimana dengan kondisi kita pernah membahas ini ya orang-orang yang hati nuraninya mati tertutup begitu ya karena menganggap bahwa apa yang dilakukan toh semua orang melakukan gitu kan toh ini gak ada yang tahu juga gitu ya artinya banyak melakukan pembenaran-pembenaran atas apa yang dia lakukan begitu itu bagaimana tanggapan Bapak iya jadi ini saya belajar dari PT saya personal trainer saya kebetulan saya fitness sekarang udah mulai fitness lagi udah mulai fitness lagi seminggu tiga kali fitnessnya saya diajarkan ketika fitness itu bahwa dalam tubuh kita ini banyak sekali otot-otot ya jadi kalau saya mau seperti aderai itu bisa sebenarnya gitu cuman masalahnya saya gak pernah melatih otot-otot itu jadi otot itu banyak sekali ternyata Mbak Ola kayak perut-perut di depan di belakang di samping wah banyak sekali deh di tangan juga ada berbagai macam otot bicep tricep segala macam nah kalau tidak pernah dilatih maka otot-otot itu tidak berfungsi bahkan akhirnya kita tidak menyadari bahwa kita punya otot gitu nah tiga human endowments tadi anugerah manusiawi yang diberikan itu seperti otot jadi yang namanya self-awareness kesadaran diri itu kalau gak dilatih ya kita gak tahu kalau bahkan kita mempunyai itu gitu imajinasi juga seperti itu hati nurani apalagi nah ini kita gak sadar bahwa kita punya hati nurani kenapa gak pernah dilatih ototnya mati lama-lama gitu nah itulah yang membuat akhirnya kita tidak bisa melakukan self-reflection jadi awalnya awalnya sadari dulu bahwa kamu punya otot gitu kamu punya otot yang sangat dahsyat dititipkan Tuhan untuk memandu jalan hidupmu kemanapun kamu berada tiga itu tadi self-awareness imagination dan conscience ini tiga otot yang sangat penting dalam ziarah batin kita ini Mbak Ola saya membayangkan atau mengimajinasikan yang tadi Bapak sampaikan gitu ya karena dengan suara hati saja itu Bapak sudah tahu nih oh tadi kayaknya salah nih gitu ya itu saya menganggap bahwa Tuhan bicara dalam gambaran angin sepoi-sepoi aja Bapak udah denger nih gitu kan ini bagus sekali nih ungkapan Mbak Ola nih ya ini udah kayak ebit nih ngomongin kayak gini nih rumput yang angin sepoi-sepoi angin sepoi-sepoi tetapi kadang-kadang mungkin karena kita tegar tengkuk gitu ya keras kepala gak sadar-sadar juga karena sudah banyak apa masukan catatan yang diberikan orang kepada kita baik secara halus atau enggak mungkin pada akhirnya Tuhan juga akhirnya mengirimkan angin topan angin tornado angin ribut kali ya Pak Arvan ya untuk kita tuh bener-bener sadar kali ya Pak betul jadi bahasanya adalah gini Mbak Ola orang yang bisa dibisiki tidak perlu diteriaki oke kalau kamu bisa dibisiki kamu tidak perlu diteriakin itu loh Mbak Ola oke smart listener jangan tunggu sampai Tuhan angin ribut mungkin dengan kita berlatih ketiga hal tadi itu berarti kita pertanda sudah naik kelas menjadi orang-orang yang mampu dibisiki kami jadi sesaat untuk satu sesi yang terakhir habis ini kita janji mengunjungi Anda satu persatu yang sudah mengirimkan tanggapan melalui Whatsapp atau juga melalui Youtube dan juga Facebook kami jadi sesaat smart happiness wah mendung hari ini hujan kemarin enggak 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 bawa payung lagi wah gimana nih udah sampai di tempat baru dikasih tahu meeting yang gak jadi aduh bikin rencana bagus itu harus tapi ternyata kenyataannya seringkali banyak yang enggak pasti nah kita butuh sesuatu yang bisa melindungi kita dari ketidakpastian ayo bergabung dengan orang-orang positif yang bisa memberikan perlindungan ayo bergabung dalam sinergi semangat Bineka Life melindungi negeri Senin 25 Oktober jam 1 siang hingga 3 sore menghadirkan Andin James Gwi Eko Pratomo dan Mohamad Teguh Anda berkesempatan mendapatkan door prize segera klik bid.ly slash webinar Bineka Life atau whatsapp ke 0813 3253 717 ikuti berbagai program yang kami persembahkan untuk Anda semua dalam aksi Bergerak Bersama Pulikan Indonesia Sampaikan cerita Anda dan cara Anda dalam bergerak bersama Pulikan Indonesia bagaimana Anda berbuat sesuatu dalam membantu sesama yang sedang kesulitan dimana kepedulian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan kirimkan cerita Anda ke nomor whatsapp radio ini dengan format nama spasi usia spasi alamat spasi profesi spasi nomor telpon dan cerita Anda informasi lebih lengkap bisa Anda cek di instagram radio ini cerita yang diudarakan akan dipilih untuk mendapatkan hadiah menarik setiap bulannya mari bergerak bersama Pulikan Indonesia program ini dipersembahkan oleh Smart FM part of KG Radio Network Alphamart dan Lazismu memberi untuk negeri Smart Listener buat Anda yang lagi pusing sama kripto dan saham karena nggak stabil dan nilainya turun terus padahal perlu dana untuk kebutuhan keluarga tenang biar lebih aman dan minim resiko Komunal Deposito BPR pilihan yang tepat Komunal Deposito BPR platform fintech yang mempertemukan deposan dan BPR-BPR di seluruh Indonesia Deposito BPR memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada deposito bank umum lainnya dan aman karena deposito maksimal 2 miliar sepenuhnya dijamin LPS prosesnya mudah dapat diakses secara digital anti ribet minim resiko bunga hingga 6% spesial promo bukan rekening deposito selama Oktober dapat cashback Rp1110 untuk minimal deposito mulai dari Rp1 juta gunakan kode Smart100 yang tersedia di platform cashback lebih besar Rp1.010.101 dengan kode Smart1010 yang tersedia di platform dengan minimal deposito Rp25 juta Anda juga berkesempatan dapat Samsung Galaxy Flip 3 5G dengan membuka rekening dan gunakan salah satu kode tadi follow dan mention IG Komunal Komunal.id dan tag 3 orang teman biar tambah seru Ayo langsung buka deposito di www.depositobpr.id Komunal tumbuh bersama komunitas kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradianza Smartless Internet dan juga sahabat yang bergabung terima kasih untuk Anda yang menyapa kami saya mau bacakan dulu tanggapan dari Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness Why Reflection It Is So Hard ini yang menjadi tema kita ini bagian dari perjalanan kita berziarah ke ruang dalam jadi kebayang kalau ruang dalam itu jarang kita kunjungi itu seperti ruangan di rumah yang jarang kita buka pintunya itu pasti akan berdebu lembab gak enak baunya gitu ya terus kemudian katanya ada penunggunya gitu ya nanti yang menunggu bukan diri kita justru yang lain gitu kan so mari kita pakai kesempatan refleksi ini untuk bersih-bersih istilahnya tadi seperti Pak Arvan ada 3 tools tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arvan kita ke Whatsapp dulu yang sudah bergabung ada pertanyaan yang menarik pagi ini pertanyaan begini Pak Arvan bagaimana jika kita mendapatkan konflik namun kita lebih awal mengobati menggunakan hati yang memaafkan dan pikiran yang positif sebelum kita menyampaikan apa gap itu ke orang lain kita sudah memutuskan gap itu ini mungkin sama seperti cerita Bapak tadi gitu ya perlu gak sih harus sampai disampaikan dulu ke orang atau sebenarnya kalau kita sudah punya ketajaman gak sampai keluar pun kita sudah bisa selesai di dalam begitu Pak Arvan ya terima kasih Mbak Ola sebelum saya mau jawab pertanyaan ini saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman semua ada 2 hal yang pertama saya ada workshop happiness in difficult times ya bagaimana kita tetap happy dalam situasi yang sulit ada 3 tools nanti yang akan saya bagikan kepada teman-teman itu di hari Sabtu tanggal 20 November 2021 nah itu workshop yang berbayar itu Mbak Ola tapi juga yang kedua ada workshop yang gratis nah yang gratis itu nanti di tanggal 27 November nah tetapi tinggal beli buku ini saja ya buku Your Mindset Your Destiny ini buku saya yang terbaru ya mengenai mindset dan nanti teman-teman dapat workshop gratis di tanggal 27 November hari Sabtu juga Sabtu malam ya malam minggu kita ngomongin mengenai mindset nah caranya teman-teman tinggal coba ketik tokopedia.com garis miring arvanpra itu saja tokopedia.com arvanpra ya kalau untuk yang berbayar di 0812 12345 949 0812 12345 949 itu pengumumannya Mbak Mbak Ola ya nah pertanyaan tadi bagus sekali itu ya bagaimana kalau config itu lebih dulu kita selesaikan di dalam ruang dalam kita ya mestinya begitu Mbak Ola jadi saya juga kalau berkonflik sama orang ini sekarang ini ya kalau dulu dulu sih saya mungkin masih belum terlalu mengenal yang namanya self reflection kalau sekarang gini masalah dalam hidup itu selesaikan di dalam dulu deh kalau di dalam udah selesai dan orang gak perlu tahu gitu ya kayak tadi juga kan saya saya marah pada seseorang tapi orang itu kan gak denger saya marah gak denger apa yang saya katakan tentang dia tapi itu saja sudah membuat saya tersiksa jadi ini ruang dalam itu bagus sekali jadi config itu bahkan tidak keluar tidak keluar tapi udah selesai di dalam ketika saya bicara dengan yang bersangkutan tentunya bicaranya sudah lebih santun sudah lebih sopan sudah lebih mengapresiasi karena kemarahan-kemarahan itu sudah selesai di ruang dalam jadi ini bagus sekali kalau kita bisa melakukan ini dalam hidup kita hidup kita ini akan jauh lebih bahagia dari kita yang sebelumnya Mbak Ola oke baik Pak Karmoses memberikan tanggapan refleksi ini bisa juga gak sih kita satu paketkan kira-kira begitu pada saat kita bermeditasi oke good question ya meditasi ini dua hal yang berbeda lagi nanti ini ya meditasi itu adalah ketika kita duduk tenang diam kemudian hanya fokus kepada nafas kita jangan berpikir macam-macam nah itu jadi beda antara meditasi dan refleksi kalau refleksi justru kita berpikir gitu Mbak Ola kita berpikir kita melihat yang saya rasakan apa ya kenapa saya merasa seperti itu ya memang pikiran saya seperti apa ya kemudian hati nurani bermain ini benar atau salah ya gitu itu namanya refleksi kalau meditasi jangan begitu meditasi itu adalah cara kita untuk mendapatkan ketenangan cara kita untuk menyatu dengan alam jadi jangan banyak mikir justru duduk diam pejamkan mata fokus pada nafas sampai kemudian kita merasa betul-betul I'm here now saya ada disini sekarang be here now ada disini dan sekarang itu meditasi jadi beda beda ya kita ke youtube disana ada ibu taro dia energi parvan membawa saya mendengarkan live streaming smart happiness pagi hari ini betul ini memang urusan energi betul ya kalau kitanya gak berenergi energinya gak sampai ke Anda saya ingin menyapa ada Pak Habil di Lampung terima kasih Pak Habil sudah bergabung ada Pak Taufan Pak kapan nih kita bisa ada program Arvan menjawab oke nanti kita koordinasikan nanti kita koordinasikan setelah semuanya mungkin sudah agak longgar kemudian ada Pak Yudi Kando Wahyudi hari ini media itu terbuka luas dan terkadang kita terpanggil untuk berkomentar gimana sih Pak caranya untuk menahan diri supaya gak cepat-cepat berkomentar apalagi mungkin kalau ngeliat sesuatu yang ini apaan sih rasanya pengen langsung cepat berkomentarnya tuh kesel mengungkapkan kemarahan bagaimana saran Pak Arvan ya terima kasih tadi ada yang mengusulkan supaya apa namanya AP menjawab dulu-dulu dulu-dulu saya selalu punya talk show dengan tema ini tapi tolong teman-teman bagi yang membutuhkan tema ini tolong kirimkan email kepada saya kirimkan email ke at Arvan Pra atau ke IG saya boleh deh ke Instagram Anda sampaikan masalah Anda apa nanti kita jawab dalam AP menjawab namanya acaranya Mbak Olah siap oke kemudian energi dalam tadi Mbak Ita betul Mbak jadi kenapa saya berenergi sebetulnya energinya itu saya ciptakan di dalam gitu ketika saya merasa saya galau dan sebagainya itu saya tidak berenergi bisa saja sih saya sebagai motivator pura-pura berenergi kan bisa kan ayo lompat lompat seolah-olah berenergi tapi itu energi palsu sebetulnya energi saya itu datangnya dari dalam nah ketika saya mengalami masalah saya tidak berenergi karena itu ini memaksa saya untuk menyelesaikan masalah dulu selesaikan masalah mufan kalau masalah pribadimu belum selesai kamu gak bisa membantu orang lain gitu jadi energi itu datangnya dari dalam Mbak Olah oke baik saya harus minta maaf ini kepada Anda semuanya ya karena waktu ya kita harus segera akhiri perbincangan kita pengennya lanjut tapi suka lupa waktu gitu ya kita harus tutup perbincangan ini Pak Arvan di bagian mana yang Pak Arvan ingin highlight berkaitan dengan why reflection it is so hard sekarang sudah terjawab kenapa ini susah tetapi dengan tiga hal tadi yang disampaikan oleh Pak Arvan rasanya sih sudah membuat kita menjadi lebih mudah silahkan Pak Arvan ya terima kasih Mbak Olah jadi ada tiga langkahnya yang harus kita lakukan pertama tenang itu dulu calm and quiet tenang kalau gak tenang gak bisa refleksi yang kedua setelah tenang apa direct your focus inward arahkan fokus Anda ke dalam jangan ngeliatnya keluar terus lihatlah ke dalam itu yang nomor dua nomor tiga observe yourself amati diri Anda amati nomor satu perasaan Anda yang kedua pikiran Anda itu aja Mbak Olah very simple very simple coba lakukan itu dan kita akan mengalami nanti perubahan yang dahsyat karena telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam ruang dalam kita Mbak Olah itu siap Pak Arvan kita tutup perbincangan ini sehat untuk Anda semuanya sehat juga untuk Pak Ratno Rai dari Pontianak yang gabung di ujung kebersamaan kita minggu depan kita akan jumpa kembali rekaman yang ada di Youtube di kanal Smart FM dan bahkan ini tersedia di podcast kami Smart Inspirasi saya Alonur Lija dan saya Arvan Pradiansyah if you want to be happy be happy be happy wow demikian Smart Happiness bersama Arvan Pradiansyah penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The Seven Laws of Happiness selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati